Kita sekarang pada forum Indonesia Safety Traffic Center. Safety Traffic Center merupakan suatu program yang dibangun korlantas bersama jajarannya untuk membantu pemerintah meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalis korban kecelakaan, membangun budaya tertib, dan juga untuk menyediakan tempat belajar dan berlatih. Jadi tempat ini tidak berlatih siapa saja? Para ajudan, para pengemudi VVIP-VIP, para pengawal-pengawal, penguji SIM, instruktur sekolah mengemudi, pengemudi profesi, untuk hobi komuniti, bahkan untuk para petugas yang akan menangani masalah-masalah kontingensi dan emergensi, dan juga untuk para instruktur sekolah mengemudi, serta para penguji SIM. Nah sekarang, kita sekarang akan berbincang-bincang dengan AKBP Jati. Beliau sebagai ketua kelompok Master Trainer. Nah Pak Jati, kita sekarang akan berbincang tentang Master Trainer. Nah Master Trainer ini, pengalamannya apa lagi? Master Trainer kami, kami sudah berapa negara, di mana di negara itu kami dilatih. Negara mana saja Pak? Pertama Singapura, kedua Australia. Dan berlatih di Indonesia juga? Di berlatih di Indonesia, di kemudian juga banyak komunitas yang sudah kami latih, mengundang kami juga, kemudian juga konsep-konsep sudah kami buat. Master Trainer lain belajar, berlatih juga membuka komunitas dan melakukan latihan. Nah Pak Jati? Jadi, kira-kira Master Trainer ini melatih trainer nggak? Melatih trainer. Di seluruh Indonesia atau hanya Jati? Di seluruh Indonesia, sampai tingkat Polres. Sampai tingkat Polres. Melatih trainer sampai tingkat Polres. Karena para trainer nanti akan dilatih. Dilatih secara apa Pak Jati? Secara teori dan juga secara praktek, karena kita mengharapkan mereka mempunyai kompetensi. Oke, punya kompetensi. Mereka dipilih dari seluruh Indonesia. Nah, kira-kira nanti akan dilatih. Seperti apa? Kami akan melatih di lapangan EISTC. Dan kami akan membuat sebuah standar bagaimana mereka mendapatkan sebuah kompetensi. Kompetensi. Kompetensi untuk sepeda motor, untuk kendaraan-kendaraan roda empat mobil. Atau mungkin ada kendaraan khusus juga? Ada lagi juga, roda enam, buku pakter. Kami juga punya spesifikasinya yang memiliki kalian. Kemudian kami juga melatih ambulan. Ambulan. Ambulan itu penting. Karena dia membawa orang yang sakit, mengantar orang sakit ke rumah sakit. Nah, ini saya menarik. Ambulan. Kenapa ambulan, Pak Jati? Karena selama ini belum ada yang melatih. Nah, sekarang kita perlu peduli terhadap masalah keselamatan dan kemanusiaan. Kalau Pak Jati, Indonesia ini negara yang luas, negara yang banyak bencana. Nah, medannya juga kadang-kadang aneh dan juga sulit. Apakah Pasar Nara juga melatih untuk petugas? Untuk rescue? Betul. Petugas yang membawa kendaraan untuk keperdisi ke konsidensi. Termasuk juga kendaraan yang menolong besar. Kaitannya dengan bencana. Kami akan melatih juga. Karena selama ini belum ada yang melatih. Sehingga mereka tidak tahu. Pelatihan, belajar. Indonesia Safety Driving Center membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas keselamatan. Menurunkan tingkat fatalis perubahan kecelakaan. Membangun budaya per-tip dengan belajar dan berlatih. Keselamatan yang pertama dan utama. Selamat menikmati. Selamat menikmati.